Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kuntari Bilkis Nomor absen 16 Hari ini saya akan menjelaskan Tentang Telinga Pendengaran telinga Yang pertama ini Ada daun telinga Fungsi daun telinga ini Adalah untuk Menangkap getaran bunyi Kemudian disambungkan Ke liang telinga Di dalam liang telinga ini Terdapat bulu-bulu halus Yang fungsinya sebagai penyaring Jika ada debu atau air Yang masuk ke dalam telinga kita Bunyi ditangkap Dengan Bunyi ditangkap oleh Gendang telinga Fungsi gendang telinga Fungsi gendang telinga Ini ialah Menerima getaran bunyi Dari daun telinga Yang di Dari daun telinga Yang diteruskan oleh Lubang telinga Sehingga Gendang telinga ini Bergetar Getarannya ini Menggetarkan Tulang-tulang pendengaran Dari tulang pendengaran ini Nanti akan disalurkan Ke Koklea Koklea fungsinya adalah Untuk menangkap getaran Dari tulang-tulang pendengaran Dan mengirimkannya Ke Saraf Setelah bunyi itu Diterima Saraf Otak kita Bisa Menerjamahkan Bunyi Yang Didengarkan Tadi Selanjutnya Ada Saluran Setengah Lingkaran Saluran Setengah Lingkaran Ini Fungsinya Adalah Membantu Untuk Mempertahankan Keseimbangan Tubuh Kita Ada Saluran Eustasius Saluran Eustasius Ini Menghumpungkan Antara Ruang Telinga Tengah Dengan Faring Faring Adalah Bagian Yang Menghubungkan Antara Mulut Dengan Kerongkongan Demikian Video Penjelasan Saya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh